Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri SNPTN 2010 berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Lebih dari 27.000 calon mahasiswa baru, Rabu pagi melaksanakan ujian tulis yang diselenggarakan Panitia Lokal Bandung. Satu jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Rektor 4 Perguruan Tinggi Negeri bersama-sama melakukan konferensi pers terkait pelaksanaan SNPTN. Rektor yang hadir adalah Rektor Universitas Pajajaran, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Rektor Institut Teknologi Bandung. Pada dasarnya, pelaksanaan SNPTN tahun ini tidak jauh berbeda dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Adanya perbedaan hanyalah pada teknis pendaftaran yang di mana tahun ini sepenuhnya dilakukan secara online. Yang membedakan nanti pada saat pelaksanaannya, yang bagi kami juga nanti dianggap sedikit krusio, yaitu kami harus melakukan verifikasi terhadap data-data yang dimiliki oleh para calon mahasiswa. Terkait dengan kuota penerimaan mahasiswa baru jalur SNPTN, Rektor 4 PTN menjelaskan secara rinci kuota penerimaan mahasiswa. Dengan total lebih dari 7.000 kursi yang tersedia di 4 PTN yang ada di kota Bandung. Terima kasih telah menonton!